Laura Meizani yang akrab di sapa Loli mendadak dikabarkan hamil dan sudah menggugurkan kandungannya. Kabar tentang anak sulung Nikita Mirzani tersebut diungkap Mel. Sebagai asisten pribadi Nikita Mirzani, Mel mengaku bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya yang menyebut Loli hamil dan telah mengkuret kandungannya. Kan kalau misalnya habis dikuret itu, kalau usia kandungannya di bawah 6 bulan, itu masih kelihatan dinding rahimnya. Ujar Mel saat live, dibagikan ulang akun ad lambe garis bawah-garis bawah danu pada Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024. Basah, rahimnya, masih ada bekas kuretannya. Masih kelihatan kalau misalnya dia nggak ngaku dia hamil atau pernah dikuret, lanjut Mel. Dalam waktu dekat, Mel akan mengungkap bukti saat Loli menangis melihat hasil tespek. Mel akan mengunggahnya melalui Instagram eksklusif stories yang harganya akan dinaikkan terlebih dahulu. Sebelumnya Mel telah membagikan bukti chat Cindy yang diduga sahabat Loli kepada Arif karyawan Nikita Mirzani. Cindy jelas menyebut Loli hamil dengan hasil tespek positif dalam chat tersebut. Kak Arif, boleh sambungin ke Tante Niki? Loli tespek positif. Aku kasih alamat Loli kalau Tante Niki mau nolong Loli. Kasihan Kak, tulis Cindy. Rawat yaitu bayi jangan diaborsi. Cie makanya jangan ngatai-ngatain gue. Nanti gue kasih fakta-fakta yang lain, ledek Mel. Sementara itu, ketika sedang live, Nikita Mirzani menerima laporan bahwa Mel sedang menyerang Loli. Nikita rupanya tak masalah lantaran Mel hanya sedang membela diri. Biar aja Mel begitu. Dia membela diri. Kalau Mel dihina, dia hina balik orangnya. Jadi biarin aja, Mel tau apa yang dia lakukan, ucap Nikita Mirzani. Setau gue Mel gak duluan. Jadi kalau Mel membela dirinya yang gak apa-apa, aku gak peduli juga. Tambah ibu tiga anak tersebut. Sedangkan di sisi Loli, Mel akan terus dibela karena menyimpan kartu AS Nikita Mirzani. Oleh sebab itu, Loli tak terkejut apabila Mel terus dibela ibunya. Lebih lanjut, di akun Advocmedsos, Loli dan Nikita Mirzani diungkap punya pandangan berbeda tentang Mel. Loli menegaskan ucapan Mel adalah kebohongan, sementara Nikita menjamin asistennya mengatakan kebenaran. Laura Meizani yang akrab di sapa Loli mendadak dikabarkan hamil dan sudah menggugurkan kandungannya. Kabar tentang anak sulung Nikita Mirzani tersebut diungkap Mel. Sebagai asisten pribadi Nikita Mirzani, Mel mengaku bisa mempertimbangkan.